Setelah melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendatangi Kabupaten Lebak, Banten. Kedatangan Ganjar langsung disambut ribuan warga yang telah lama menunggu di Aulia Kediaman Tokoh Masyarakat Banten, Mulia di Jayabaya. Kedatangan Ganjar Pranowo langsung disambut ribuan warga Lebak yang sudah hadir. Acara halal bihalal dan silah turami Ganjar Pranowo dengan masyarakat Kabupaten Lebak ini dihadiri ribuan warga Lebak yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, santri, guru ngaji, ibu-ibu, dan masyarakat lainnya. Menurut Ganjar Pranowo, Banten mempunyai sejarah peradaban mulai dari perdagangan agama yang hebat. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, saya kira seluruh Indonesia akan maju dengan besar, tapi butuh dukungan masyarakat ya. Yang penting pengelolaannya, pengelolaannya, pemerintahnya punya good governance yang baik, yang kedua punya integritas yang baik. Kalau itu bisa dipegang semuanya, wah Banten itu sejarah perdagangannya hebat, keagamaannya dulu hebat, maju sekali disini. Terima kasih.